Nathalie Holzer tak mau ambil pusing ketika didoakan rujuk dengan Sule. Heboh Nathalie Holzer kembali datangi rumah Sule, banyak yang mendoakan keduanya rujuk kembali. Kedatangan Nathalie Holzer ke kediaman Sule di Tambun, Bekasi, menuai sorotan. Banyak pihak yang mendoakan keduanya rujuk. Nathalie Holzer pulang ke Tambun setelah lima bulan tak menginjakan kaki di rumah mantan suaminya tersebut. Kedekatan Sule dan Nathalie Holzer nampak terlihat di akun Instagram pribadinya. Hal tersebut membuat banyak warganet baper melihat aksi kebersamaan keduanya. Saat menjadi bintang tamu di FYP, Nathalie Holzer menanggapi doa warganet yang mengharapkan keduanya rujuk. Nathalie Holzer mengaku belum mengetahui bagaimana kedepannya. Ia tak mengatakan jika dirinya menolak untuk rujuk. Namun Nathalie Holzer juga tak mengaku jika dirinya ingin rujuk. Meski demikian, ia mengungkapkan jika tak ada yang tahu jalan yang akan diberikan oleh Tuhan. Eks Sule ini menegaskan jika saat ini ia hanya fokus kepada anaknya, Adzam Ardiansyah Sutisna. Nathalie Holzer juga memebeberkan alasannya tiba-tiba mendatangi rumah Sule. Nathalie mengaku saat datang ke rumah yang ada di Tambun itu, ia tak memberitahu mantan suaminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!